Oke guys welcome back my YouTube channel lagi ya jadi di video kali ini gua bakalan nge-share salah satu mod ya mungkin bisa dibilang sekarang gua kasih versi APK nya karena disini gua udah ya sedikit benerin yang ada bug-bug di mod LBWK kemarin sekarang udah gua pick semua habis itu ada tambahan mod engine dari gua ya jadi gua tambahin engine to jazzy yang ada di FR legend mungkin masih ada perubahan nanti kalau kalian mau tak rubah dari segi warna cover engine yaitu kalau yang sekarang kan gua buat versi karbon mungkin kalian nanti ada yang mau request warna lain karena nggak suka karbon atau gimana nanti bisa komen di bawah ya dan untuk bagian rungnya juga belum gua rubah harusnya ada bagi lada kayak lubang-lubang itu tapi nanti gua kasih lubangnya untuk bagian interior gua udah fix semua udah nggak ada pedal lagi biar nambah realistis maksudnya biar lebih mirip kayak game FR legend ya nggak terlalu nyeleneh ya Nah di bagian exhaust juga udah gua perbaikin ya pokoknya entar kalian lihat saja ya oke jadi sini udah pasang casisnya saja di bagian engine B juga gua buat kayak lubang gitu di bagian engine b-nya ya gua buatin kayak pokoknya ada yang gua tambahin dah di bagian engine-nya Oke tapi sebelum itu kita pasang dulu ke bagian perintilan-perintilan bumper gampar depan like-nya like vendor habis itu kita pasangin sesketnya juga nih yang lubang eksos kemarin kan eksosnya masih ngebag ada yang perlu gua perbaikin lagi cuma sekarang udah gua perbaikin di bagian t-like-nya kita pasang seperti biasa mistu bagian terbamper kita pasang yang nah ini ada dua tipe ya sama seperti kemarin yang lebih racing dan yang lbwk banget ya ya sesekali kita pakai ya racing lah ya tak jadinya kita bisa tambahin spoiler ya kalau mau pakai yang racing ini cuma kurang tinggi spoiler ya nanti deh gua buatin yang lebih cocok ya spoiler nya untuk yang FD style-nya ini udah FD style cuma rare bumpernya yang lain-lain belum gua ada perbaikin lagi ya jadi ini masih ada udah gininya nanti gue tambahin deh FD style-nya Oke kita pasang ini aja deh kalau gitu untuk velgnya juga disini udah better wills ya better wills untuk bagian interior dan lain-lainnya untuk warnanya sendiri disini ini untuk warna engine b-nya ya warna engine b-nya gua buat warna kuning biar warna engine-nya lebih enak dilihat nah kita langsung aja ke inti dari video kali ini yaitu engine to jesi karbon ya Nah disini gua harus saranin banget kalian pakai tip turbo ya Nah jadi kalian harus pakai turbo untuk biar menyesuaikan perkabelannya ya jadi kabelnya biar sesuai nah jadi lebih lebih nyatu dia ya remang udah gua setting sih kabelnya biar sesuai Oke untuk turbonya turbo upgrade nih kita upgrade aja kita naik ke Hai tuh jangan tiga sih harusnya warnanya delek banget tuh gua nggak suka sih kalau naik ketiga ya harusnya sih di dua aja udah cukup ya nanti pokoknya gua jelasin bikin apa aja yang hal-hal yang detail nanti kita pakai mode sinematik ya biar kita bisa biar gua bisa jelasin lebih detailnya ini sih rata kanan semua ya Oke nah disini untuk hodnya nggak gua pasang karena gua mau jelasin tentang mode ini ya Oke di bagian mirror masih pakai stok aja untuk exhaustnya ini udah gua perbaikin kemarin nah udah cakep sih ya udah rapi nah jadi kita langsung aja ke inginnya ke map ya kita bahas satu-satu dari perintilan yang ada di mod kali ini nah biar enak gua sih mainnya di Hirozima aja oke di sini untuk kontrolnya belum gua setting sudah dia jadi kita setting dulu bagian perkontrolan nah sini kita setting dulu biasa lah ya setiap pasang ulang aplikasi pasti gua harus setting ulang ulang juga nah disini gua udah di gamenya Oke disini gua langsung aja ya ke inti dari video kali ini nih ya maksudnya penjelasan dari mod-modenya disini untuk gua mau reply nah sip Oke kita mulai dulu dari yang pertama sih ya yang pertama pastinya di bagian engine ya engine Oke yang bagian engine Nah apa aja sih yang gua rubah dari engine 1JZ bawaan FR legend nah jadi yang bawaan FR legend kan bentukannya sih enggak seperti ini ya agak berbeda nah disini untuk yang paling signifikan sih bagian ininya ya ini gua juga berubah untuk bentukannya gue juga gua rubah dan gue tambahin kayak logo tulisan peramanya 3000 Tommy twin turbo ya jadi ini kayak gini nya si tujazi ya jadi gua kurang paham juga nah disini juga sampai hal yang paling kecil gue tambahin nih tujazi gti gti nah sini juga ada kayak perbautannya gitu baut dari cover covernya ini perset perkabelan tuh kayak selang-selang gitu lah ya selangnya abis tuh Nah kenapa gua lubangin tadi lubangin di bagian NJ apa ini masih namanya engine b-nya karena gua masang ini ya tutupnya nih kalau aslinya kalian lihat yang enggak mau pasti enggak ada ininya ya ini gua customin juga ini ini untuk bagian turbo nih sih kena sama ini ya harusnya sih hapus ini sih biar lebih clean seharusnya gua hapus ya kalau gua hapus ininya pasti lebih clean sih jauh lebih clean ya nanti deh nanti kalau di next update modenya ini mungkin gua buat lebih clean lagi dan ini untuk perselangannya udah sih ya Nah jadi kurang lebih seperti itu nanti mungkin gua buatin lubang juga biar lebih menyesuaikan ya lebih rapi ya untuk modenya jadi ya lebih enak dilihat Oke jadi kurang lebih seperti itu untuk detail-detail dari mood engine sama mod bodykitnya ya untuk exhaustnya sih udah gua fake ya kemarin kan masih kelihatan bagian dalamnya itu sekarang udah enggak ya Oke jadi itu dia untuk detail dari update mod bukan update sih mod 7z yang gua buat kali ini ya dan untuk apa sih namanya eh s15 nya ini kalian bisa langsung download aja ya maksudnya ada yang versi manual dan efek APK nya jadi nanti udah langsung sama better wheels engine dan bodykit ya jadi udah komplit banget pokoknya udah worth banget ya untuk versi manualnya juga ada nanti gua taruh di link deskripsi ya jadi buat kalian yang mau download dan mau mainin versi modnya yang kayak gua mainin ini bisa langsung klik link yang ada di pin comment ya pokoknya untuk passwordnya gua taruh di tengah-tengah video nggak mungkin gua taruh singkat-singkat banget enggak pastinya panjang ya untuk durasi linknya oke jadi sekian dulu untuk video kali ini jadi see you next time next video and bye bye